Thomas Doll dan pemain Persija kecewa usai Persija di bekuk Persib. Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 21 pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Gol Persib Bandung dicetak lewat Bres David Da Silva pada menit ke-24 dan 69. Sementara gol semata wayang Persija diciptakan Maciej Gajos 28. Seusai pertandingan, pelatih Thomas Doll merasa kecewa lantaran gagal mencuri poin dari Persib. Bagi Thomas Doll, Persija sejatinya bisa menahan imbang Persib andai mampu memanfaatkan setiap peluang secara maksimal. Selamat untuk Persib, kami seharusnya tidak kalah, ucap juru taktik asal Jerman tersebut. Karena kami mempunyai beberapa peluang dan bertahan dengan baik. Memang ada kesempatan untuk mencetak gol ketika tertinggal 2-1, tetapi penyelesaian akhir kami kurang bagus, kata Thomas Doll. Sementara Persib menempati peringkat kedua dengan torehan 51 poin. Jadi kami gagal membuat skor imbang, pada akhirnya kami kecewa, tutur Doll. Sebenarnya kami bisa mengimbangi permainan Persib, saya berharap ada kesempatan untuk seri, tapi tidak bisa. Karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain dan berujung kekalahan. Kami kembali ke Jakarta tidak bawa poin, ujar pelatih berusia 57 tahun tersebut. Jebakan Offside yang berhasil buat Persib kecohkan Persija. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Sijalak Harupat. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit pertama. Bahkan Persib harus menggunakan jebakan yang bisa saja menjadi bumerang jika wasit yang bertugas tak jeli. Adalah Offside Trap alias jebakan Offside yang seringkali digunakan oleh tim-tim besar seperti Aston Villa. Pada awalnya, pemain Persib David De Silva melakukan pelanggaran pada Ilham Rio di menit 89. Doni Tripamungkas yang menjadi ekskutor tendangan bebas pun memberikan umpan di antara kerumunan pemain Persija yang bersiap di kotak penalti. Alih-alih melakukan duel udara, pemain Persib justru serentak maju yang membuat kotak penalti hanya menyisakan pemain Persija dan keeper Persib, Kevin Ray Mendoza. Bola sempat disundul oleh Marco Simic yang akhirnya diamankan oleh Kevin. Sampai akhirnya asisten wasit mengangkat bendera tanda Offside. Hal ini sempat membuat supporter Persib, Boboto deg-degan. Bukan karena tim yang harus kompak maju meninggalkan pemain lawan, tapi karena ketelatenan hakim garis yang mempengaruhi keputusan Offside. Jebakan Offside tersebut pun viral di media sosial. Ramai-ramai pecinta sepak bola Indonesia membahas Offside Trap yang seringkali digunakan di laga bergengsi. Terima kasih telah menonton!